Halo guys, balik lagi dengan Kitabek Revisi. Dari banyaknya game yang memiliki ukuran tergolong kecil, terkadang ada beberapa game yang memiliki kualitas grafis yang keren, fitur yang cukup beragam, hingga gameplay yang aditif guys. Nah, dalam video kali ini, kita akan merekomendasikan game offline dengan ukuran yang cukup kecil, yaitu maksimal berukuran sekitar 50MB. Tapi sebelum kita menuju topik utama, kita mau ingatkan lagi kepada video gamers kalian untuk mengklik dulu tombol subscribe dan juga tombol like-nya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game dari kami. Dan berikut 5 game Android offline terbaik dengan ukuran sekitar 50MB versi Efek Revisi. Vikings An Archer's Journey Game ini adalah sebuah gabungan dari game memanah dengan Endless Runner nih guys. Dalam game ini, kita akan memainkan seorang karakter untuk melintasi berbagai tanah berbahaya dari kerajaan musuh. Kita akan menghabisi seluruh musuh yang ada dengan menggunakan panah sambil menghindari jebakan-jebakan. Game ini memiliki kontrol yang sangat sederhana guys. Di layar bagian kiri berguna untuk memanah dan di bagian kanan bisa kita gunakan untuk melompat. Sebagai game Endless Runner, game ini memiliki konsep yang menarik dan juga grafis yang cukup keren, memiliki fitur power-ups, serta memiliki gameplay yang cukup adiktif guys. Sea Bay Gravity Moto Trials Sea Bay ini merupakan sebuah game yang menyuguhkan atmosfer petualangan dengan menggunakan sebuah moto trial nih guys. Tugas utama pemain dalam game ini adalah untuk menyelesaikan level-level yang ada dengan menyusuri jalanan yang menantang. Yang membuat game ini semakin menarik adalah adanya tambahan Dynamic Gravity yang membuat kita akan merasakan perpindahan gravitas yang dinamis selama permainan. Selain menyuguhkan sejian grafis yang sangat wah untuk ukurannya hanya sekitar 51MB, game ini juga memiliki gameplay yang seru dan memiliki cukup banyak level untuk kita selesaikan. Waste Gunfighter Kalau kalian mencari game open world offline seru dengan ukuran yang tergolong kecil, Nah, game ini bisa jadi salah satu yang kita rekomendasikan guys. Dalam game ini, kita akan bermain sebagai koboy untuk melakukan sebuah petualangan. Meskipun game ini memiliki ukuran yang bisa dibilang sangat kecil yaitu hanya sekitar 20MB, namun game ini memiliki kualitas grafis yang cukup keren dan memiliki dunia yang cukup luas guys. Selain itu, karakter koboy yang kita gunakan juga dapat kita kustomisasi dengan mengganti pakaiannya. Selain pakaian, kita juga dapat membeli senjata yang akan kita gunakan. Untuk gameplaynya sendiri, kita akan menyelesaikan beragam quest menarik seperti bertarung dengan penjahat, melakukan latihan menembak, dan masih banyak quest menarik lainnya guys. Overdrive Ninja Shadow Revenge Overdrive adalah sebuah game bergenre action dengan gameplay hack and slice guys. Game ini berlatar jauh di masa depan saat sebuah spesies kuat tercipta dari gabungan manusia, teknologi, dan logam hitam. Spesies kuat yang tercipta itu berusaha untuk mengambil ahli kendali manusia dan kita harus mencegahnya guys. Game ini menyediakan beragam pilihan senjata yang bisa kita gunakan mulai dari pedang, tombak, hingga pisau belati lengkap dengan kombo yang berbeda dan unik. Overdrive menyajikan suasana masa depan yang futuristik dengan kualitas grafis dan sound yang keren. Cafe Racer Cafe Racer merupakan game yang dipublish oleh Pingwinsoft dan memiliki long polyenvironment yang cukup baik. Game ini adalah game endless motorcycle running dengan kustomisasi yang bervariasi guys. Kita akan mengendarai motor kita dengan sudut pandang orang pertama dan berada di jalanan satu atau bahkan dua jalur dengan menembus kemacetan guys. Game ini memiliki kontrol yang cukup beragam yang bisa kita gunakan yang juga mendukung opsi gamepad kontrol. Motor yang bisa kita pilih pun juga bervariasi dan cukup banyak guys. Dan itulah 5 game Android offline ringan yang kita rekomendasikan dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini semoga rekomendasi dari kami dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya fellow gamers, efek revisi find the game, find the joy. Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.